Aparat gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya meringkus puluhan warga negara Cina dan Taiwan dari tiga tempat terpisah di wilayah Jakarta. Menurut kabar deskripsi Mabes Polri, Irjen Pols Utarman, penangkapan ini atas permintaan Interpol Cina karena mereka sering melakukan penipuan melalui internet. Penangkapan terhadap para pelaku dilakukan di kompleks perumahan mewah sejak Senin pagi 26 September hingga malam hari. 17 warga Cina diringkus di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di perumahan Melati Umas Tanggerang juga diringkus 17 warga Cina, 6 orang di antaranya wanita. Sementara di perumahan mewah di jalan metro Kencana Pondok Ida, Jakarta Selatan ditangkap 11 orang warga Cina. Para tersangka menjadi burunan Interpol Cina lantaran kerap menipu warga negara Cina dan Taiwan dengan mengaku sebagai pejabat. Dari Jakarta Barat, Wartonur Alam, Poskota TV melaporkan.